Oh, hari ini kami ya kami, saya, Cez, dan juga Pare, dan juga dari Lover kami, itu melaporkan terkait yang bernama Mario Marcella Andi Kaputra, ya, terus habis itu Swasti Sabdas Tantri, dan juga Tantri Shalindi Ikhlasari. Kami melaporkan ini ke pihak yang berwajib, karena sudah melakukan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Oke, dilaporkan dengan pasal apa dan ancamannya? Dugaannya. Serta dugaannya. Oke, baik teman-teman media, jadi hari ini finalnya, ya, finalnya dari kita sudah mencoba memberikan waktu untuk mediasi, kita panggil juga masih tidak mengindahkan informasi kami, dan cenderung lebih mengabaikan. Jadi, dampaknya sekarang, ya. Artinya bagi kami, saya, dan Tengah Kiri, Posan, Ciri Angel, sama Cez, sebagai warga negara yang baik, adanya dugaan pelanggaran terhadap lagu-lagunya Posan, yang dibawakan, yang dinyanyikan, ya, oleh Tantri, Cua, sama Marcella, itu sudah masuk ke tanduri dugaan pelanggaran pasal 9 Juntur, pasal 113, Undang-Undang Hak Cipta, nomor 28 tahun 2014. Itu yang kami laporkan hari ini. Karena apa? Karena kami sudah menegur, jangan dibawakan, tapi mereka tetap membawakan. Sudah menegur berkali-kali. Seperti itu. Ancamannya mungkin, ancamannya dulu? Ancamannya 4 tahun, ya. 4 tahun, terus juga denda juga cukup besar, ya. Berapa itu, Bang? Sudah miliaran, lah. Enak-panteslah, dibilang, Dih. 4 lagu itu apa aja? Lagu apa aja mungkin, Bang, boleh disebutin judul lagunya yang di... Terkait lagu-lagu, lagu ciptaan sendiri, bahkan lagu ciptaan yang bersama. Terkait lagu-lagu yang berjudul, pelan-pelan saja, selalu cinta, masih cinta, lalu abis itu cinta, jangan pergi, 07. Ya, pokoknya banyak lagu-lagu lain yang notabene-nya itu adalah ada ciptaan saya di dalamnya. Yang orang tadi bukti yang disertakan untuk laporan, apa aja, Bang? Ada banyak. Salah satunya, kita memberikan atau menyampaikan ke teman-teman polisian, ada somasi, ada video mereka konser, ada daftar alis juga berupa foto, dan saksi, seperti itu. Bang, somasi kapan dilayangkan malam terakhir? Somasi udah bulan lalu, kita tanggal 7 Juli. Ya. Itu somasi terbuka lagi. Banyak ketahuan juga, kan? Bang, bosan, ketika somasi itu dilayangkan, apakah mereka masih membawakan lagu-lagu abang? Ya, itu sangat, saya sangat menyesalkan ya yang dilakukan oleh bekas-bekas teman saya itu, Antri, Sela, dan Cua. Jadi mereka tetap membawakan lagu-lagu itu, bahkan saya lihat di video mereka seakan-akan, saya duga ya, kita duga, seperti mengolong-olong. Ada kok teman-teman yang menanya, nanti bakal dibawain nggak? Contoh, kayak konser di PRJ. Setelah kita somasi mereka, nanti bakal dibawain nggak di konser ini lagunya? Sambil cengangas-cengenges, lihat aja nanti, ternyata dibawain juga. Halal kayak gitu sih. Dan ada beberapa konser yang juga kita lihat, mereka ya, membawakan lagu-lagu tersebut, merubah liriknya ya. Merubah liriknya. Artinya di, apa, liriknya itu dikonversi menjadi bahasa daerah. Nah, itu... Dengan nada yang sama. Ya, itu... Dengan nada yang sama dan lagu yang sama, bukan tanpa izin? Ya, tanpa izin tentunya. Dan itu sudah melanggar undang-undang hak cipta, terutama hak moral saya. Karena saya itu tidak diminta izin sih, sebenarnya. Rungian, pernyaran. Ya? Somasi itu berapa kali ke pihak sananya? Mengenai somasi, kita... Somasi pertama 23, terus kita tutup sama somasi terbuka. Itu yang terakhir tanggal 7 Juli. Berarti total ada 4 somasi yang punya. 4 somasi. Ini bicara... Royalty. Berarti bukan berkaitan dengan band ya, tapi lebih ke personality. Aku setiap... Kalau saya sih lebih ke karya-karya cipta saya, maupun sendiri, baik bersama. Juga yang ada di sini ada... Bahkan saya ada Pare atau Julia dan juga Ices. Artinya, terkait lagu-lagu tersebut, kami menunjuk kepada personal. Tantri, Sela, dan Cua. Lagu-lagu kami masih dibawakan tanpa seizin daripada pencipta. Dan terutama, sudah tidak mengindahkan hak moral saya sebagai pencipta lagunya. Oke. Oke, baik. Menanggapi, Ustu. Jadi, harus kita ketahui bersamaan. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, tepatnya dari Pasal 112, 113, 115, sampai 116, itu mengatur tentang ancaman pidana, kurungan pidana, sama denda. Jadi, karena ada pasal yang mengatur, jadi kita tidak perlu lagi kegugatan. itu sudah diakomotir dalam Pasal 2. Ketika, ya Pak, sudah diakomotir, juga tanggara, tadi. Seperti itu. Oke? Selanjutnya cukup ya? Pak, mungkin ada alamat kamar saya sendiri, Pak, setelah melakukan pelakoran ini. Ya, jujur saja, saya sudah menunggu ee, 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 etiket baik dari mereka ya. Artinya kami, dan juga tim kuasa hukum kami, sudah menunggu etiket baik dari mereka, tapi ternyata juga tidak. Tidak terjadi. Jadi, sekalian saya klarifikasi, kemarin juga mereka sempat framing, dia bilang, ee, bahwa, ee, Mereka sudah bertemu dengan kami, dan clear, gak ada clear sama sekali. Kalau memang udah clear, gak ada sampai ke sini. Ya? Artinya ini sudah menyatakan, kami sudah bertindak tegas. Sudah menyerahkan ini kepada, ee, pihak yang berwajib. Dan menandakan bahwa pertemuan kemarin itu, tidak ada satupun yang selesai. Jadi saya benerin lagi ya, saya, saya, saya klarifikasi lagi. Kemarin itu sempat mereka bilang, ee, cua kalau gak salah, yang bilang itu, ee, cua yang bilang, saya punya videonya. Eee, bahwa mereka sudah ketemu dengan kami, dan, sudah, ee, baik-baik aja, enggak, gak ada yang baik-baik aja. Gak ada yang baik-baik aja. Kalau semua baik-baik aja, gak mungkin kayak gini. Jadi buat, ee, tantri, seladan cua, yuk, kita ketemu, di pengadilan aja. Kayaknya udah gak perlu lagi hal-hal yang, apa, membuat mungkin suasana teman-teman, media atau masyarakat Indonesia yang melihat, ini gak kelar-kelar nih, ini gak kelar-kelar. Saya belum menyelesaikan urusan ini sampai secara ini, karena kami masih menunggu itikat baik. Tapi buktinya sampai detik ini, malah berita kemana-mana. Menganggap kami, atau saya, atau kuasa hukum kami, ini gimana sih, kapan sih, kapan sih? karena kami masih punya rasa, masih punya rasa sebagai bekas teman ya, bekas teman. Bagaimana nih penyelesaiannya? Tapi, gak juga, apa, selesai-selesai, yaudah. Mungkin kita harus, meminta bantuan, kepada hukum, atau kepada yang berwajib untuk, menyelesaikan ini. Dan, biar tidak ada lagi terjadi di luar sana, berita-berita yang simpang siur, yang katanya udah ketemu, udah selesai, buktikan, kalau udah selesai. Ayo, kita buktikan di pengadilan. Yang, ya, yaudah, silahkan. Kalau boleh tahu, kapan pertemuan itu terakhir, dan apa sih isinya, sehingga memang tidak ada titik temu tadi? Kapan pertemuan terakhir, sehingga tidak ada titik temu? Kapan? Pertemuan dengan mereka? Iya. Itu kapan ya? Saya lupa tanggal dan bulannya, tapi kita memang udah pernah ketemu dengan mereka, di jembatani, atau dimediasi oleh yang namanya, Ngkong Iwan kita nyebutnya. Dan saya pada waktu itu sama teman-teman, bertemu dengan punya tiga syarat. Syarat pertama, syarat kedua, dan syarat ketiga. Menurut kami itu juga syaratnya gak susah. Tapi pada waktu bertemu, jangankan menuju syarat kedua dan syarat ketiga. Yang gratis saja, yang gratis. Ayo, klarifikasi. Kalau kalian memang salah, mengaku aja. Itu tidak terjadi. Jadi buat apa lagi? Dilanjutkan. Dan kami juga sudah berusaha untuk menunggu, menunggu dan menunggu, tapi nyatanya, kami hanya menunggu sambil melihat situasi yang sekarang, beritanya si Bang Siur gak karu-karu. Jadi sudah waktunya kami harus mempunyai sikap. Inilah sikap kami. Kami sudah melakukan laporan kepada pihak yang berwajib. Jadi tantri, selah, dan cua, tidak ada lagi rancu-rancuan. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, secara pribadi, saya, Ices, dan juga Pare, kami juga sudah berbicara. Kami sudah memaafkan tantri, selah, dan cua. Tetapi karena ini adalah negara hukum, proses hukum terus berjalan. Jadi itu aja, terima kasih banyak.